halo halo jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mencopot gigi blender tanpa membongkar casing tentunya lebih cepat dan tidak beresiko merusak spool dari dinamo tersebut kalau kita mencopot gigi blender dengan cara membuka dari belakang beresiko bisa terputusnya apa itu lilitan spool di dalam dinamo tersebut karena kan kita biasanya memakai obeng main kan bisa tertusuk itu apa itu lilitan atau spoolnya itu kita akan praktekkan cara membuka gigi blender tanpa membongkar casing bagaimana caranya caranya kita cukup memakai apa ini obeng memakai obeng dan memakai palu atau kita terlebih dahulu kita terlebih dahulu atau martil oke kita praktekkan kita taruh di bawah dulu oke langsung kita praktekkan caranya obeng 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 dan palu kita terlebih dahulu kita cari bagaimana membukanya kiri ke kiri atau ke kanan nah kita lihat dulu putaran giginya kalau putaran giginya ke kanan kalau putaran giginya ke kanan berarti mencopot giginya itu harus ke kanan oke langsung saja ini kan berarti putaran giginya ke kanan nah ke kanan begini kan ke kanan berarti cara mencopotnya ya kita putar ke kanan nah caranya begini kita pegang obeng di pangkalnya ya jangan jangan di tengah-tengah tapi di pangkalnya begini lalu kita letakkan giginya lalu kita letakkan giginya lalu kita tetap pakai palu nah hahaha segerana kan sudah copot selamat menikmati